Intro Inilah yang digunakan Jin, Jimin, dan Jungkook saat mereka tiba di Korea. BTS telah secara resmi mengakhiri jadol mereka di luar negeri saat mereka menyelesaikan konser Permission to Dance on Stage L.A. Bikin Musik baru saja mengumumkan bahwa ketujuh anggota grup akan menjalani masa istirahat resmi dan diperpanjang untuk membantu mereka memulihkan tenaga dan mendapatkan kembali inspirasi saat mereka mengerjakan proyek baru yang akan datang. Sepertinya Jin, Jimin, dan Jungkook kembali ke Korea terlebih dahulu saat mereka tiba di Bandara Internasional Incheon kemarin. Sementara yang lain, RM, Suga, J-Hope, dan V tetap di Amerika. Tentu saja ketika tiga orang pertama mendarat di Korea, kita tidak bisa melupakan dan menyebutkan penampilan Bandara mereka. Yang pertama Jin, Worldwide Handsome sendiri mengenakan tidak lain dari Tom Brown RWB Stripe Single Breasted Coat Seharga 2.363 USD atau 34 juta rupiah Of White of Ovi Sneakers, 515 USD atau 7.434.000 rupiah Monogram Essential Cup, seharga 575 USD atau 8,3 juta rupiah Dan Damier Invitic Bandolier 45 Onyx, seharga 3.300 USD atau 47,635 juta rupiah Oleh Louis Vuitton, dan tentu saja Tiffany & Co. X Supreme, seharga 450 USD atau 6.495.000 rupiah Yang kedua Jimin, Baby Mochi tampak nyaman dengan imut dengan jaket Greg Lauren Serpa Seharga 2.500 USD atau 28,9 juta rupiah Anting-anting Chrome Hertz yang ikonik, seharga 1.720 USD atau 24,8 juta rupiah Dan Tiffany & Chrome Hertz Plus dijual seharga 429 USD atau 6,19 juta rupiah Dan favoritnya baru-baru ini, tas Louis Vuitton seharga 5.500 USD atau 79,39 juta rupiah Yang ketiga Jongkuk, Golden Magne mengenakan gaya khasnya yang serba hitam Saat ia mengenakan set yang serasi dengan wakumaria Merek yang menggunakan musik sebagai dasar fondasinya, sangat pas menurut kita Jaket red dan sweatpants katun beludru Bardir logo masing-masing dijual seharga 440 USD atau 6,3 juta rupiah Dan 415 USD atau 5,9 juta rupiah Jongkuk juga mengenakan sepatu Verses Greta Labirine Lace Up Dengan harga 1.025 USD atau 14,79 juta rupiah Dan Louis Vuitton Christopher Doe seharga 4.200 USD atau 60,62 juta rupiah Wah, label harga itu cukup curam Tetapi untuk sensasi pop internasional ini itu pasti sepadan Mereka terlihat bagus dalam segala hal Tapi kita senang melihat bagaimana mereka tampil dengan gaya mereka sendiri Setiap kali mereka berjalan melewati bandara Selain itu, Redline dan V tetap di Amerika dan Arim bertanya-tanya Kenapa? Saat BTS berhasil menyelesaikan konser Permission to Dance on Stage LA yang diadakan di Sophie Stadium Mereka mengalami beberapa minggu yang gila di Amerika Serikat Dari Amerika Musik Award 2021 hingga pengumuman nominasi Grammy 2022 Dan melakukan konser penyeberangan mini di The Late Late Show with James Corden Big Hit Musik baru saja mengumumkan bahwa BTS akan melakukan parado istirahat kedua mereka yang diperpanjang Sehingga mereka dapat mendapatkan kembali inspirasi dan mengisi ulang dengan energi kreatif Saat mereka menghabiskan musim liburan bersama keluarga mereka Untuk pertama kalinya sejak tahun debut 2013 Kami pikir istirahat sangat dibutuhkan dan layak Fokus Big Hit Musik pada kesejahteraan artis memang juga merupakan sesuatu yang harus dihormati Karena memberi para anggota kesempatan untuk menjalani kehidupan mereka di luar pekerjaan untuk jangka waktu tertentu Jadi, karena jadwal resmi mereka di Amerika Serikat telah berakhir Sepertinya 3 dari 7 anggota kembali ke Korea terlebih dahulu Sementara misteri kenapa mereka berpisah tampaknya menjadi pertanyaan terbesar seputar kedatangan mereka Army bersenang-senang berteori mengapa rap lain BTS dan V adalah orang yang tertinggal di sana Kalau kamu belum tahu, V mungkin adalah salah satu penggemar terbesar rap line Anak laki-laki dapat melakukan rap cyber part 3 seperti urusan siapapun Jadi, falta bawa rap line dan V adalah orang-orang yang tertinggal membuat otak Army bekerja lembur Army menulis, tunggu, T tinggal dengan rap line dan cyber berikutnya adalah 5 Dan V dalam angka romawi akan menjadi 5 Yang lain menulis dan membayangkan rap line mengatakan Mari kita tinggal di LA untuk merekam beberapa lagu T saatnya berangkat ke bandara agar rap line bisa merekam cyber selanjutnya T sendirian dengan rap line di LA dengan mengatakan, ayo buat lagu bersama Tentu saja semua teori ini menyenangkan Jadi, sementara kita tidak tahu alasan pasti kenapa mereka berpisah untuk kembali ke Korea Kita tahu bahwa RMJ, Suga dan V bersama Di Los Angeles, mungkin membuat musik Mungkin cyber part 5 Ini bukan pertama kalinya Army mempredisi sesuatu yang dilakukan BTS di masa depan Yang kedua, V BTS khawatir saat pandemi tapi menahan ketakutannya V membuat pernyataan memilukan di akhir hari terakhir konser offline mereka BTS telah melakukan tour selama 4 hari di Los Angeles Permission to Dance on Stage Itu adalah konser offline pertama mereka dalam hampir 2 tahun Dan tentu saja, baik Army maupun BTS sangat emosional V tidak hanya berterima kasih kepada penggemar atas cinta mereka Tapi ia juga mengungkapkan salah satu kekhawatiran kepada Army Kata-katanya membuat banyak orang menangis V sendiri terlihat sedikit berkaca-kaca meskipun sebenarnya dia tidak menangis A, saya sudah menyiapkan pidato bahasa Inggris Tapi sepertinya saya tidak bisa melakukannya Saya akan melakukannya dalam bahasa Korea Pertama, yang ingin saya katakan adalah Ah, 2 tahun itu sangat berat Ya, itu sangat sulit, betul kan? Tetapi selama 4 hari konser ini Saya benar-benar dapat merasakan bahwa kami menerima begitu banyak cinta dari Army Saya juga memiliki kekhawatiran ini yang juga tidak terlalu mengkhawatirkan Karena tidak dapat melihat Army selama 2 tahun Jadi saya bertanya-tanya, apakah akan ada Army yang tersisa sekarang? Terima kasih setelah banyak mencintai kami sebanyak ini, kata V Sangat memilukan bahwa bintang sebesar V akan memiliki kekhawatiran seperti itu Pandemi itu pasti berat bagi semua orang Tentu saja, Army memastikan untuk menghilangkan rasa takutnya Karena mereka mengiriminya banyak cinta Melalui sorakan dan teriakan mereka setelah pidatunya Fandom yang bisa diandalkan Mereka bahkan memastikan untuk mengunggapkan cinta mereka kepadanya melalui Twitter I purple you Selain itu, ini pertama kali mendengarkan Oz baru V untuk Our Bill of Summer Sejak diumumkan bahwa V akan menyanyikan Oz untuk drama Korea SBS terbaru temannya Choi Woo-sik Our Bill of Summer Army dengan penuh semangat menantikan perilisannya Hanya beberapa jam yang lalu, V menggoda di akun Twitter bersama BTS bahwa Oz akan segera hadir Our Bill of Summer Hari ini, pukul 10 Oz akan keluar Sekarang, Our Bill of Summer telah menayangkan episode pertamanya Akhirnya kita bisa mendengarkan Oz V untuk pertama kalinya Aktor Park Hyun-sik, teman dekat V lainnya Membagikan klip dari drama baru menyerati suara V di akun Instagramnya Our Bill of Summer dengan V, tulis Park Hyun-sik Karena semua anggota BTS ada di Instagram sekarang, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak interaksi antara V dan anggota Uga Squad Kami yakin dia sudah menyukai salah satu postingan musik tentang drama baru Ini pertama kali mendengar Oz magis baru V dan kita sudah menceritainya Kami tidak sabar untuk melakukan streaming ini saat dirilis secara resmi Jadi, aku memberitahumu sejuta hal kecil yang belum pernah kamu ketahui Our Bill of Summer didasarkan pada novel webtoon yang merupakan drama romansa Choi Woo-sik, Kim Dami, Kim Sung-cal, Roh Jung-oi Membintangi drama ini Episode pertamanya tayang 6 Desember Dengan episode baru setiap Senin dan Selasa pukul 10 malam Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih